Intro Trailer takdir cinta yang kupilih tanggal 23 Januari tahun 2023 tentang Novia merasakan firasat buruk tentang Jeffrey Saat itu Jeffrey sedang mencoba untuk mengejar Samsul Adegan kebut-kebutan pun terjadi Di saat yang bersamaan ketika mobil Jeffrey mengalami kecelakaan Novia merasakan firasat tidak enak Ia pun langsung memikirkan tentang Jeffrey Joe juga merasakan firasat yang tidak enak Ini karena Pak Samsul pun mengalami kecelakaan itu Ada tiga mobil yang mengalami kecelakaan hebat ini yaitu Pak Samsul, papanya Jeffrey dan juga Jeffrey Mobil Jeffrey yang paling parah karena sampai berbalik Sebelumnya, Jeffrey mengungkapkan perasaan dengan serius kepada Novia Novia mendengarkan dengan baik Jeffrey langsung bilang bahwa Novia tidak perlu merasa terbebani dengan perasaan Jeffrey padanya Saya cuma pengen kamu tahu Kamu tidak sendiri, ada saya di sini Ungkap Jeffrey Sedang Novia mendapat saran dari Naima untuk membahasnya lagi bersama Jeffrey Ini demi pertanyaan yang ada dalam kepala Novia bahwa apakah harapan dirinya dari Jeffrey sama Bila tidak, setidaknya Novia sudah tahu jawabannya dan bisa menata masa depan kembali Novia pun berniat membicarakan hal itu lagi dengan Jeffrey Ia menelpon Jeffrey malam-malam Ia langsung mengajak Jeffrey bertemu besok hari Jeffrey mengiakan ajakan Novia dan merasa senang Ia langsung meminta Ben untuk mengosongkan jadwalnya esok hari Novia berniat untuk menanyakan kepada Jeffrey tentang harapannya demi masa depannya Sementara itu, mamanya Novia membicarakan soal ngidam dengan papanya Novia Mamanya bilang bahwa ngidam itu sebenarnya karena seseorang membutuhkan kasih sayang Meskipun Novia bilang ia kuat dan bisa membesarkan anaknya sendiri Tapi alam bawah sadarnya lah yang meminta agar ia bisa mendapat kasih sayang Mamanya bilang akan lebih baik bila Novia saat ini memiliki suami Sementara Jeffrey mengalami kecelakaan, Novia pun berinisiatif untuk menghubungi Jeffrey Lantas keesokan hari Novia dan Jeffrey untuk janjian di Taman Amarilis pukul 1 siang Jeffrey pun mengatakan ajakan Novia Selanjutnya, Novia resah setelah mengetahui kalau Jeffrey belum juga datang di Taman Amarilis Meski demikian, Novia berusaha untuk berpikir positif kalau Jeffrey sedang sibuk jadi belum sempat datang Novia menguatkan dirinya untuk berani saat bertemu dengan Jeffrey Ia harus mengungkapkan perasaannya demi masa depannya Novia yang telah lama menunggu berusaha untuk menelpon Jeffrey, tapi ternyata tidak diangkat Jeffrey Sementara itu, Jeffrey dan Brian baru saja keluar dari restoran tempat ia bertemu dengan Samsul Jeffrey tidak mengetahui kalau sebenarnya ia sudah di jebak Samsul untuk bertemu dengan menggunakan Brian dan direkam pembicaraannya Jeffrey kaget saat mengetahui Umar telah menjemput Brian di luar restoran Umar bilang kalau ia disuruh Astrid ke sana Berikutnya, Ihsan yang sedang kesakitan karena ditonjok oleh Joe, mengirimkan fotonya yang terluka ke hakim Ihsan bilang kalau Joe meninjunya karena Ihsan menegur Joe yang sudah membuat kaleng minum ke arah Ihsan Hakim marah dan langsung mengirimkan foto tersebut ke Tami Hakim bilang kalau Joe belum berubah Hakim pun mengkhawatirkan kondisi Tami yang akan rujuk dengan Joe Membaca itu, Tami sedih karena ia sudah berbohong ke hakim Ketika Samsul sedang mengecek rekaman suaranya dengan Jeffrey, Arjuna ikut mendengarkan suara tersebut Arjuna langsung paham bahwa Jeffrey sudah di jebak Samsul Arjuna bertindak cepat untuk mengambil ponsel Samsul Samsul segera menghindar dari Arjuna Ia pun segera lari dari sana dan pergi dengan mobilnya Arjuna langsung mengejar Samsul Jeffrey melihat hal tersebut Jeffrey khawatir Arjuna akan bertindak nekat ke Samsul Terjadi kejar-kejaran antara mobil Samsul, Arjuna, dan Jeffrey Samsul kaget saat ada motor yang datang dari arah depan Akhirnya ia menabrak truk di depannya Arjuna bisa menghindar dari tabrakan mobil Samsul Tapi mobil Jeffrey yang berusaha menghindar malah oleng dan terguling Pada saat kecelakaan tersebut Ponsel Novia mendadak terjatuh dan cangkir yang akan disimpan Astrid jatuh dan pecah Novia dan Astrid bingung mengapa perasaan mereka sangat tidak enak Lalu, Arjuna melarikan Jeffrey yang pingsan ke rumah sakit Sementara itu, mamanya Novia membicarakan soal ngidam dengan papanya Novia Mamanya bilang bahwa ngidam itu sebenarnya karena seseorang membutuhkan kasih sayang Meskipun Novia bilang ia kuat dan bisa membesarkan anaknya sendiri Tapi alam bawah sadarnya lah yang meminta agar ia bisa mendapat kasih sayang Mamanya bilang akan lebih baik bila Novia saat ini memiliki suami Bagaimanakah kisah Novia dan Jeffrey selanjutnya? Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala perhatiannya Terima kasih telah menonton